Kembali lagi di video mengenal hewan laut. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah ikan anglerfish. Anglerfish memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik yaitu, ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran panjang tubuhnya, deretan gigi, gigi panjang dan mulut yang lebar dan bentuk wajah yang menyeramkan. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut subartik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah ikan kotak berbintik. Ikan ini memiliki tubuh tebal lonjong yang tertutup kotak tulang yang dibentuk oleh pelat sisik yang menebal, menyatu, membesar, dan heksagonal. Makanan mereka terdiri dari spons, cacing, tunikata. Ini adalah kepiting tapal kuda. Hewan ini memiliki cangkang kepala berbentuk seperti tapal kuda. Jika dibalik, hewan ini memiliki kaki menyerupai kaki kepiting, tetapi capitnya kecil. Hidup di perairan dangkal, yaitu kawasan paya-paya dan mangrove. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Terima kasih.